Dalam hal ini, lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya, seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan demikian diperlukan karena Mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas, inkasu 14 hari kerja untuk memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait, yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak beronang mengadili permohonan aku, dikarenakan permohonan pemohon tidak mendalilkan perselisian hasil suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, berupa penghitungan secara kuantitatif, melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah beronang mengadili permohonan aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, selanjutnya dianggap diucapkan. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisian hasil pemilu terhadap penetapan perlian suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 0058 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-01-AP3-Pres-Pantiti MK-03-2024 bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan-permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 74 Ayat 3 Undang-Undang MK, Pasal 475 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 7 Ayat 2 PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai pengajuan waktu, pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo. Eksepsi tersebut selanjutnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon presiden, calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 144-1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 4 November 2023. Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan nomor urut 1. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akwo. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah beronang untuk mengadili permohonan akwo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan pasal 7 ayat 2 PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024, serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai pokok permohonan akwo. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan format permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan. Eksepsi demikian seterusnya dianggap diucapkan. Termohon juga mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. Selanjutnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon mengenai permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur dalam PMK 4 2023, sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024, dan permohonan-permohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon-memohon dengan pembatalan keputusan KPU 360 2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1 sampai dengan angka 16 dianggap diucapkan. Berdasarkan dari permohonan, pemohon dalam petiting permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusannya pada pokoknya membatalkan keputusan KPU 360 2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon Presiden Wakil Presiden nomor urut 2, atau membatalkan keputusan KPU 360 2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan diikuti oleh calon Presiden nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden. Menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati secara sesama seluruh dalian yang diucapkan diajukan oleh pemohon apabila dilakukan pengelompokan klaster isu oleh mahkamah maka dalian pemohon dapat dikelompokkan menjadi enam klaster sebagai berikut. Satu, independensi penyelenggara pemilu. Kedua, keabsahan pencalonan presiden wakil presiden. Tiga, bantuan sosial. Empat, mobilisasi atau netralitas pejabat aparatur negara. Lima, prosedur penyelenggaraan pemilu. Enam, pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekabitasi elektronik atau sirekam. Menimbang bahwa pemohon mendalikan ihwal independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota bawah aslu. Selain itu khusus untuk bawah aslu, dalil pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada pelayan banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak dilanjutkan oleh bawah aslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalil yang tidak independennya penyelenggaraan pemilu tersebut pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, mahkamah akan bertimbangkan masing-masing sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalikan pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota bawah aslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 Ayat 3 Jungtu Pasal 118 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari tiga orang. Pemohon mengajukan bukti P19 termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti T4 dan bukti T16. Piat terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan dua orang saksi yaitu Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Suprianto. Setelah mahkamah merisa dengan sesama dari pemohon aku, jawaban teramohon keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa penyelenggaraan pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan saran untuk mewujudkan kelebihan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Rasa 1945. Berkenaan dengan pemilu secara konsional Pasal 22 E Ayat 1 UD 1945 ngatus secara eksplisit asas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung umum bebas rahasia jujur, adil, dan didaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud Pasal 22 E Ayat 5 UD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri dalam perkembangannya frases sebuah komisi pemilu pemilihan umum tersebut bermerta for posis menjadi tiga lembaga yaitu KPU, Bawasud, dan DKPP. Video Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Pemilu. Sebagai bagian dari desain untuk mewujudkan asas asas pemilu sebagaimana ditemaktub dalam Pasal 22 E Ayat 1 UD 1945 dalam menelenggarakan pemilu, penyelenggaraan pemilu harus berintegritas profesional dan akuntabel. Bahwa sebagai penyelenggaraan pemilu secara konsional ketiga lembaga dimaksud diposisikan sebagai lembaga mandiri. Secara doktrinai, suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen, salah satu persat yang harus dipenuhi adalah proses pengisian anggota tidak dilakukan atau diisi oleh satu lembaga negara saja, misalnya diisi oleh eksekutif atau legislatif saja. Perkembangan pengisian keanggotaan lembaga mandiri atau independen dalam sistem ketanegara dikisah terlalu dimengadopsi atau menerima doktrin dimaksud. Buktinya secara normatif, proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawasud dilakukan dengan melibatkan presiden atau eksekutif dan DPR legislatif. Video Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pemilu. Terima kasih.